Dan rencana yang kita akan rekam semua lagu-lagu yang tanpa bass, tanpa gitar, tanpa keyboard, tanpa apa lain-lain. Rencana juga kita akan rilis albumnya, karena Kuala Lumpur ini akhirnya punya menginspirasi saya untuk membuat sebuah album yang tanpa gitar, tanpa gitar, tanpa gitar. Menchallenge saya sebenarnya, menchallenge saya, menchallenge saya membuat sesuatu yang diluar kebiasaan, menchallenge. Dan saya suka challenge, saya suka tantangan. Lagu berikutnya adalah sebuah lagu yang saya ciptakan tahun 2016, sebuah lagu yang benar-benar keluar dalam hati saya, benar-benar keluar dalam diri saya. Saat itu, gak boleh ngomong politik ya, yaudah maksudnya. Intinya lagu ini sebenarnya ada hubungannya dengan politik di Indonesia, yang katanya, ya, katanya mereka dengan uang, dengan segala kekuatan uang dan kor, mereka bisa berkuasa. Waktu itu saya di text, apa, di message ya, di dalam sebuah WA, adik kandung saya sendiri berkata bahwa hati-hati, mereka punya uang, mereka pasti menang, mereka punya uang, mereka berkuasa. Dalam hati kecil saya, menurut saya, semua kekuatan itu ada pada Allah SWT, bukan pada Allah. Maka dari itu, ada lagu ini yang berjudul Iman.